Pemerintah meminta lebih banyak perusahaan untuk melaksanakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi pekerja dan meningkatkan produktivitas kerja. Lebih lanjut, Kementerian Tenaga Kerja telah memberikan penghargaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja kepada 2004 perusahaan di tahun ini. Pemerintah meminta lebih banyak perusahaan untuk melaksanakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi pekerja dan meningkatkan produktivitas kerja. Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia mengatakan penerapan pedoman keselamatan dan kesehatan kerja juga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan, mengurangi kecelakaan di tempat kerja, dan meningkatkan citra perusahaan. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah norma penting yang harus dilaksanakan perusahaan untuk melindungi pekerja, kegiatan produksi harian, dan penduduk. Kementerian telah memberikan penghargaan SMK III minimal 2.000 perusahaan pada tahun 2022. Jumlahnya meningkat dibandingkan 19,36 persen dari tahun sebelumnya 1.616 perusahaan yang mendapatkan penghargaan. Penerapan SMK III telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012. SMK III wajib diterapkan oleh setiap perusahaan yang memperkerjakan pekerja atau buruh, paling sedikit 100 orang, atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Sebagai informasi, tahun 2022 terdapat 2.004 perusahaan yang telah diberikan penghargaan SMK III. Ini menunjukkan terdapat peningkatan sebesar 19,36 persen dibandingkan tahun 2021, yang baru mencapai 1.616 perusahaan. Selain peraturan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Menteri juga mendesak perusahaan untuk menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah dengan menghadapi produktivitas untuk mencapai remunerasi yang adil bagi karyawan. Dari berbagai sumber IDX Channel.